Aparat Gabungan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Polres Banyumas berhasil menangkap MZ terpidana penipuan senilai 4,6 miliar saat bersembunyi di sela-sela gudang tak jauh dari rumahnya. Petugas sempat terkecoh karena keluarga MZ mengaku tidak mengetahui keberadaan terpidana yang sedang bersembunyi ini. Diketahui MZ merupakan terpidana kasus penipuan yang ditangani Polda Jateng dan sudah masuk daftar pencarian orang DPO selama 16 bulan. Terpidana MZ ditangkap di rumah kakaknya yang berada di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. MZ yang baru tiba dari Yogyakarta ini langsung diamankan petugas kejari Purwokerto dan Polresta Banyumas. Terpidana MZ diputus bersalah oleh Mahkamah Agung bulan Mei 2019. Dan putusan tersebut sudah ingkrah. Namun yang bersangkutan menghilang dan baru berhasil ditangkap. MZ diajukan ke persidangan lantaran melakukan penggelapan lima sertifikat tanah milik orang lain senilai 4,6 miliar rupiah yang diagunkan ke bank. Setelah fonis pengadilan, MZ akhirnya dieksekusi dan dibawa ke rumah tahanan. Dari Banyumas, Saladin Ayubi, INews melaporkan.